Eka Dati telah dilarang keras oleh pemerintah. Permainan layang-layang masih kerap ditemukan. PLN UID Kalbar mencatat, permainan layang-layang masih menjadi faktor tertinggi gangguan kelistrikan di lapangan. Di sejumlah pelosok daerah di kota Pontianak dan Kuburaya masih ditemukan masyarakat yang bermain layang-layang. Permainan yang kerap menggunakan kawat tersebut seringkali membuat pengendara terluka. PLN UID Kalbar mencatat, permainan layang-layang masih menjadi faktor tertinggi gangguan kelistrikan di lapangan, sehingga menyebabkan listrik padam untuk beberapa saat. Manager K3L dan KAM PLN UID Kalbar Andi Samculbahri mengatakan, selain padamnya aliran listrik, dampak bermain layang-layang menggunakan kawat juga beresiko terkena sengatan listrik yang menyangkut di kabel milik PLN. Sampai dengan tahun 2024, tren gangguan tegangan menengah di penyulang kami, akibat layang-layang itu masih sangat tinggi. Kami mohon kepada seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, mari kita sama-sama mengingatkan, mari kita sama bahu-membahu untuk menertibkan pemain layang-layang khususnya yang menggunakan kawat layangan. Karena itu berpotensi pertama terjadi sengatan listrik, yang kedua terhentinya pasukan listrik yang mengakibatkan dan menyebabkan kerugian bukan hanya pemain layangan, tetapi juga masyarakat di sekitarnya yang menyerima dampak tersebut. Andi mendorong masyarakat untuk tidak bermain layang-layang menggunakan kawat karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain di lingkungan permainan atau bahkan wilayah yang cukup jauh dari titik permainan. Tim Liputan TV Ari Kalbar melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.